ini dia, mobil sultan pengaturan setirnya gak ada namanya kita copot terus tilt and telescopic nya kita manual semua ada pencetannya disini posisi duduknya kayak apa ya? jadi nanti di asfal itu ada tulisan 70 tahun Land Cruiser oke sobat, that's hobi ketemu lagi dengan kita kali ini kita mau nge-review mobil yang ditunggu-tunggu oleh para sultan nih Toyota Land Cruiser 300 Land Cruiser ini termasuk yang jarang ganti model bahkan bisa 10 tahun baru ganti model dan ini akhirnya model terbaru dari Toyota Land Cruiser 300 tapi sebelum kita ulas semuanya, kita juga mau ngucapin terima kasih kepada Pak Dian Anton selaku marketing Toyota di Auto 2000 Sunter karena beliau kita bisa nge-review mobil Land Cruiser ini oke kita langsung bahas di mobil Land Cruiser 300 ini ya, ini mengalami perubahan model yang cukup antara desainnya itu tegas, kotak dan tetap asik gitu, enak dilihat gitu jadi disini ada grillnya, grill disini tegas, kotak, warna silver, perpaduan warna silver dan ada krumenya juga, tapi nggak kelihatan norak gitu, jadi ada disini ada 3 warna, silver, hitam dan krumenya tapi perpaduannya tetap enak dilihat, kemudian disini ada juga kamera depan untuk kamera 360 nya untuk lampunya, udah pakai proyektor LED ya pastinya ya, kemudian ada tulisan Land Cruiser juga lampu sennya dia udah sequential, yang bergerak gitu kayak Alphard untuk fog lampnya ada disini kemudian, oh iya ini yang paling keren ini emang dalemannya nih engine nya nah ini udah hidrolik juga, jadi nggak terlalu butuh tenaga ekstra buat ngebuka kap mesinnya Toyota Land Cruiser 300 ini sekarang pakai konfigurasi mesin V6 ya kalau Land Cruiser yang 200 kalau nggak salah dia pakai V8 ya, kalau yang sekarang pakai V6 tapi ini diesel, 3300 cc tenaganya ini yang luar biasa nih, tenaganya 305 PS kalau nggak salah dan torsinya yang paling sadis, torsinya 700 Nm gila sih ya, diesel 3300 dan semuanya ini tertata rapih, ada covernya disini juga ada peredamnya, ini juga dicet dan enaklah ngeliatnya clean, rapih padet banget, padet banget ini ngeliatnya, wah super lah ini oke kita tutup aja ya, ini mesinnya, oke selesai bagian depan selesai, kita ke bagian samping check it out ini tampilan sampingnya, saya seneng sih ngeliatnya ya jadi tetap tegas, desainnya tuh dari jauh tuh orang pasti akan udah tau lah kalau ini adalah Land Cruiser, jadi desainnya bener-bener khas dengan tarikan garis yang tegas, kotak dan ini dia pakai ban, wah besar sekali ini bannya 20 inci, ukurannya 265 x 55, ring 20 dia pakai Bridgestone Dweller ya, ini keren banget sih emang velgnya juga dia nggak two tone ya, velgnya dia warna kayak sejenis chrome gini ya agak-agak abu-abu chrome gitu, jadi cakep lah pokoknya kemudian ke samping disini juga ada sand di bagian spionnya ini juga ada spionnya udah ada blind spot monitoringnya oke kemudian di sampingnya sama ban belakang juga ukuran 20 dan udah ada cakramnya juga wah emang udah pasti lah ya, ini kan 4 wheel drive ya kemudian ada tulisan 70 tahun anniversary oke tadi ini bannya udah depan belakang cakram ya kemudian ini udah keyless entry, jadi biasa buka kunci tinggal dimasukin aja ditutupnya tinggal ini aja kita lihat ke bagian belakang dulu, oh iya bagian sampingnya ini juga ada kijakan kakinya, jadi ini mobil tinggi ya nanti kita kasih dimensinya emang besar lebarnya juga lumayan, panjangnya lumayan juga dan ini agak tinggi karena memang ini mobil untuk off-road ya dia 4 wheel drive, jadi dia ada footstepnya disini buat memudahkan kita naiknya oke kita ke bagian belakang oke ini bagian belakangnya tetep sama hampir box juga kotak dengan garis tarikan yang tegas disini ada logo VXR nya, jadi lane cruiser 300 ini ada dua tipe ya, ada VXR dan ada GR Sport harganya beda tipis, oh iya untuk yang VXR ini harganya, nah ini kenapa disebut mobil Sultan harganya on the road di 2,3 M nah untuk yang GR Sport nya berbeda sedikit lebih tinggi, sekitar 50 jutaan lah oke, kemudian sini juga ada Heikmon stop lamp, kemudian ada biasa rear wiper, ada rear defogger ini juga lampunya, lampu belakang udah LED, full LED, kemudian ada sequential send juga dan ini ada, kalau kita ngantongin kuncinya, ini ada kick sensornya juga mana nih, selalu deh, nggak sensitif kenapa agak bisa nih nah, udah power backdoor juga nah, ini enak nih, bagasinya emang nggak terlalu besar, tapi mungkin pelipatan bangkunya ini yang paling unik ya mobil mahal ya, 2,3 M ya, jadi yang pertama kita bisa ngelipat bangku ini bisa sampai full rata lantai kita lipat dulu ini, headrest nya, tinggal tarik bagian ini aja yang ada talinya kemudian kita bisa tikan tombol ini, nah ini bisa kanan kiri kita atur semuanya tuh dan ini full electric ya, kalau yang di bangku baris ketiganya ini juga bisa kita tutup nah, ini semua bisa full rata lantai, kalau nanti bangku baris keduanya kita agak majuin, dia bisa full, nah nah, ini bisa full rata lantai, dan ini enak banget ya, buat bawa barang, kemudian juga disini ada penyimpanan toolkit sudah full kit, disini ada laci sedikit bagasinya ya, lumayan lega oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya nah, sekarang kita ke bagian interior dari Land Cruiser 300 wah, ini mobil wajar sih ya, mobil 2,3M, masa sih gak keren, tapi ini, wah keren banget sih sebelumnya kita ngomongin dari material dulu ya, ini semua materialnya soft touch ya soft touch, di dashboard juga soft touch kemudian ini juga ada laci, udah soft opening kemudian disini yang paling enak nih joknya joknya udah full electric dan ada memory seatnya, ada tiga pilihan pengaturan untuk memory seatnya jadi, kalau kita gaya berkendara tiap orang kan posisinya beda-beda ya, ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi kita bisa nge-set di memory seatnya ini, dan ini memory seatnya adanya di door trim disini jadi, setiap kita masuk, kita bisa nge-set misalkan kita pilihan satu yaudah, pas kita masuk, walaupun udah dipakai orang, dibinjem orang dengan pengaturan posisi jok yang orang rubah kita bisa kembalikan ke pengaturan yang kita mau, yang udah disetting di memory seat 1 jadi, seperti itu, ini ada tiga pilihan memory seatnya kemudian ini juga electric seatnya ini bisa maju-mundur ya, naik turun, dan ada buat lumbarnya juga disini ada support belakangnya ini bisa dimaju-mundurin juga kemudian ini yang enak udah ventilated seat jadi, kalau misalkan udara panas Jakarta ya, ketika kita baru masuk mobil kita tinggal nyalain ventilated seatnya depan ini, ini udah bisa untuk kita ngademin bokong lah ya, sama pundak ya bahannya juga berkelas banget sih ya, leather dan lakren berkelas kemudian juga posisi duduknya juga komander ya, ini mobil-mobil tinggi, mobil buat offroad jadi emang posisinya, walaupun tinggi, tapi tetep apa, lihatnya tuh enak gitu enggak, 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 enggak terlalu banyak terhalang oleh misalkan kayak pilar A-nya disini pilar A-nya lumayan gede, tebel, tapi tetep masih, sudut pandangnya masih enak kok, masih enak dan ini posisi berkendara pun, walaupun dengan posisi agak tinggi komander tapi nyaman sih nih, buat perjalanan jauh juga oke kayaknya ya oke, kemudian disini ada layar super besar ya, dan panjang juga, lebar juga kemudian kita nih, kalau untuk pengaturan awal kita-kita nyalain, biasanya langsung masuk ke sistem navigasi tapi bisa kita setel juga, untuk AC-nya udah dual zone, kanan-kiri bisa beda suhu suhu maksimalnya di kayaknya di 32 deh, kayak umumnya mobil Toyota, ya ada heater-nya juga ya betul di 32, dan terendahnya ada di 18 jadi terendah di 18 pengaturan, kemudian disini juga ada pengaturan buat rear defogger dan juga buat front, nah ini ventilated AC-nya, dan ada heater-nya juga jadi selain tadi ventilated seat-nya, dia juga ada heater seat-nya, jadi bisa memanaskan jog-nya walaupun, gak tau ya, kalau buat di Indonesia yang dengan udara tropis kayaknya lebih butuh ventilated seat lah ini juga bisa di setel dengan auto kemudian ini ada desain, apa, dashboard-nya ini sih tegas hampir sama dengan desain luarnya harmonis ya, dengan sudut-sudut yang tegas tegas, tarikan garis yang tegas juga, dan ini disini ada tombol-tombol fisik untuk ngatur volume, kemudian power, kemudian navigasi, masuk ke menu audio dan semuanya setup disini ada, dan kerennya ini sound systemnya udah support dari GBL GBL ini, wah udah, kayaknya suaranya sih oke sih ya oke, disini juga ada drive mode-nya, ada pilihan berkendaranya disini drive mode-nya ada 6 pilihan ya, ada eco, comfort, normal, sport S dan sport S plus kemudian ada custom, ini mungkin udah untuk pemilihan yang lebih advance ya kemudian juga, untuk transmisinya dia pakai CVT ya, dia biasa ada mode manualnya juga kemudian ini ada, wireless charging ya, wireless charging ini juga untuk masukin CD ada disini, ini parking brake-nya udah electric ada auto hold juga, cup holder ada dua disini, nah ini lacinya unik ya lacinya ini bisa dibuka dari sisi driver ataupun dari sisi front passenger bisa dua sisi gini ya, padahal dalemnya sama aja dan ini ada cool box-nya juga, bisa diaktifin disini cool box-nya ini dalemnya lumayan dalem nih ya, mungkin masukin satu botol marjan, ini kan lagi puasa kali ya buat masukin botol marjan bisa dua atau tiga kali ini muat nih, walaupun nanti kocak-kocak sih bahaya tapi emang dalem banget isinya juga ada cool box-nya, oke disini ada wooden panel-nya ya wooden panel-nya ini warnanya agak mat gini, jadi gak terlalu terkesan, kalau wooden panel kan kadang-kadang orang terkesannya jadul ya, ini mungkin untuk membangkitkan rasa jadul, tapi dia diberi aksennya matte gini warnanya jadi, enak dilihat sih ya jadi tetep manis, dengan tadi kombinasi yang tadi soft touch-nya warna hitam kemudian ada warna silver di dashboard-nya ini ada tombol-tombolnya ini kemudian ada wooden panel disini, sama di door trim kanan-kiri ini juga udah ada wooden panel-nya kemudian disini bahan untuk door trim-nya biasa, soft touch juga jadi enak nih, buat nyetir jauh enak lah, buat santai gak keras ya, semua ada soft touch-nya kemudian ada pengaturan power window semua udah auto, 44-nya udah auto kemudian juga disini ada retract window, ini ada pegangan karena ini mobil tinggi ya, jadi kalau buat naik kita ada bantuan buat megang masuk ke dalam kemudian ini juga ada, nah ini buat kalau berembun, disini bisa ada side defogger-nya, buat kaca samping disini AC disini, kemudian ada twitter terus kemudian ini ada auto headlamp yang Toyota safety ya, jadi kalau ada mobil dari depan dia akan nunduk sendiri atau mematikan lampu yang sorot jauhnya ini lampunya juga udah auto ada pilihan auto, sama kayak Foxy 2022 yang gak ada pilihan untuk off-nya jadi langsung auto, lampu senja atau lampu kecil dan lampu depan kemudian sen juga semua ada disini ada fog lamp belakang juga fog lamp depan dan fog lamp belakang ada juga, kemudian untuk pengaturan weeper semua ada di sebelah kiri dan udah auto juga setirnya mobil sebesar ini, tapi setirnya sporty ya, sporty dan kecil enak, sebenernya dan feelingnya juga gak terlalu berat jadi, apalagi kalau udah jalan mungkin gak terlalu berat ya, enteng dan ini desainnya juga keren banget sih tetep ada wooden panelnya di sampingnya ini dia full full rounded gini, karena disini kesannya ada flat bottom, tapi ternyata ini gak flat bottom, tetep bulat aja kemudian ini ada pengaturan buat audio sebelah kiri biasa, nah sebelah kanan ini ada buat pengaturan safety nya ada cruise control, adaptive cruise control pastinya ya, karena ini udah Toyota safety sense juga kemudian ada pilihan mode buat TSS nya sendiri ada pre collision system kemudian bisa ngeaktifin land keep assist nya, dan bisa buat di cancel semua ada disini pengaturannya ini dia mobil sultan pengaturan setirnya gak ada namanya kita copot terus tilt and telescopic nya kita manual semua ada pencetannya disini mau mundur tinggal pencet mundur lebih deket ke kita mau maju lagi dia lebih menjauh ke kita tinggal pencet mau ke bawah atau ke atas asal jangan ada anak kecil ntar lagi nyetir tiba-tiba dia mainin deh ini ya kan ah kaget juga kita, tapi ini enak banget mantep ya sultan yuk, bagian atas ada vanity mirror nya ada lem nya juga auto lem terus ada tempat buat card holder juga sebelah kiri sama ada vanity mirror with lem juga ada tempat card holder juga kemudian disini ada lampu juga eh bukan lampu, eh iya ini speaker kemudian nah ini sunroof dia ada sunroof nya ini mobil kayaknya bisa buat ini nih buat kampanye nih pejabat-pejabat kalau caleg-caleg bisa kampanye, tapi belakangnya gak ada sih, depan doang ini mah jadi sunroofnya depan doang kemudian ada pengaturan lampu semua disini lampunya juga udah LED semua ya dan ini juga untuk seatbelt nya ada height adjuster nya juga oke nyaman buat penumpang depan buat supir ya karena biasanya ini oh mobil ini sih bukan kayak alphard ya sebenernya yang punya mobil ini juga nikmatin di depannya karena memang dengan desain dashboard dan segala kemudahan berkendara yang dibantu oleh TSS enak juga sih buat jadi driver disini oke kita sekarang ngeliat ke bagian belakang oke kita ke barisan kedua baris kedua ini ya karena mobil tinggi enak kita pakai apa footstep nya wah ini sih di baris kedua juga tetep dimanjain ya nah ini di baris kedua ini tetep nyaman dan full entertain ya di kedua sisi penumpang belakang ini ada masing-masing layar monitor di apa belakang jok depan ini kemudian tadi saya bilang AC nya itu apa dual zone ternyata quad zone karena penumpang belakang kanan dan kiri pun bisa diatur berbeda suhunya disini ada pengaturan buat suhu AC nya fan nya ada kemudian disini sama paling rendahnya di 18 paling tingginya di 32 dan ini semuanya bisa masing-masing penumpang kanan kiri ya ini benar-benar keren lah nih mobil ya kemudian ada wah iya ini ternyata udah ventilated seat juga di baris kedua eh keren 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 baris kedua semua ini udah ventilated seat juga dan ada heater nya juga kemudian dari sistem AC nya di bawahnya ini ada panel panel yang pertama dia nyediain colokan buat jack 3,5 mm ini kalau kita masing-masing pengen nyetel nya mungkin berbeda kali ya kita bisa nyetel pake headset dan masing-masing kanan kiri ini disediakan port nya masing-masing juga ada tombol volume buat apa tombol buat volume nya kemudian di tengah ada power outlet di sampingnya ada port USB tipe C ada dua biji ya disini ya ada dua port kemudian di sini ada port HDMI juga jadi ini sistem entertain nya pun udah mumpuni banget ya jadi di depan enak sebagai driver di belakang pun enak sebagai penumpang jok nya sama kayak depan bahannya leather dan premium banget enak ya disini ya cuma pengaturannya memang kalau yang di bangku baris kedua ya semua masih manual semua ya dari samping pengaturan apa terbahannya bisa di bawah sini juga ada apa port buat AC nya lubang buat AC nya kemudian untuk door trim nya disini armrest nya udah bahan soft touch nah twitter nya selain di depan ada dari JBL tadi disini di samping apa di belakang pun di samping di pintu ini ada juga dari JBL juga terus kemudian ya kaca tadi udah full auto disini tuas handle pintunya dikasih warna silver gini ya cakep ya silver matte gini kemudian ada buat tempat cup holder nya ada satu kemudian ada power eh power lagi apa namanya apa namanya ada tempat penyimpanan juga disini kemudian disini ada speaker dan ini walaupun tidak duduk di belakang tampilannya pun tetep lega luas karena kacanya memang luas ini jadi enak disini kemudian ini ada lampu tadi udah LED semua lampunya disini juga ada armrest juga nah ini tinggal ditarik nah gini tuh armrest nya juga wah mumpuni banget disini ada tempat buat cup holder 2 udah ya gak ada laci nya kayaknya gak ada udah buat cup holder jadi ini nyaman banget sih jadi penumpang belakang juga sambil nonton TV gitu kan apalagi ini mau lebaran mudik kayaknya nyaman banget nih pakai lc300 ini oh satu lagi nih disini apa pegangannya juga udah apa nih apa soft begini kemudian ada ini juga kisi-kisi AC di atas sini jadi selain dari bawah dia juga ada AC nya dari atas sini tapi gak ada sunroof ya emang bukan buat sunroof ya sunroof ya depan doang ini oke kita cek di baris ketiganya enak gak sih duduk di baris ketiganya oke berangkat ke baris ketiga oke untuk akses ke bangku baris ketiganya biasa kita lipat dulu bangku baris keduanya nah lipatnya udah gak langsung tapi nih bangku baris keduanya lumayan berat ya tuh lumayan punya apa harus butuh ekstra tenaga sih buat ininya bangku baris keduanya dan ini tuh ya sistem pelipatan sih hampir sama dengan mobil umumnya sih lipat nah kita bisa masuk lewat sini wah ini dia nih bangku baris ketiganya nih sebenernya sih mungkin oh iya ini ya belum headrest ya headrest nya mungkin lebih cocok buat anak-anak kali ya karena ini posisi duduknya tuh kaki tuh gak bisa rendah dan ini tetep ini karena tinggi ya mobil ini tinggi jadi disini pun rantainya pun semakin kebelakang semakin tinggi gitu dan ini posisi duduknya kayak apa ya buat anak kecil kali ya sila kali buatnya begini kali ya oke eh tadi belum dijelasin ya di masing-masing pintu ada tulisan Land Cruiser nya tuh di apa yang ada lampunya itu dan di tiap pintu juga ada projection lamp yang ke arah ke bawah buat gimmick aja sih tapi keren sih jadi nanti di asfal itu ada tulisan 70 tahun Land Cruiser cuman pas masuk bangku ketiga lucu sih posisi duduknya lucu gak enak ya kalau buat orang orang dewasa ya kemudian ini nah ini buat posisi ininya kerendah-rendah apa tinggi belakangnya bisa diatur elektrik juga dari sini kemudian sini ada port USB tipe C cupholder 2 ada tempat penyimpanan juga di sini oh ini oh ini ini buat maju-mundur doang iya ini sama di samping juga sama ada 2 cupholder ada port USB tipe C juga satu kemudian ada kisi-kisi AC nya ada dari samping sini jadi kaki juga tetap adem dan di atas juga tetap ada sini ada pegangan juga dari track juga kemudian ada lampu udah full LED dan ini kayaknya lubang-lubang speaker ya tiap ini ada lubang speaker nya jadi entertainment nya bisa sampai full belakang dan ini ada speaker belakang juga kayaknya enak lah ya mau buat sistem entertainment nya ya cuman balik lagi sih kalau ini kita turunkan ada posisi ada penumpang di baris kedua sebenernya sih kalau untuk legroom nya sih jauh ya cuman karena alasnya tinggi jadi gak enak jadi mungkin posisi duduknya begini kali ya udah kayak orang Smedy kali ya untuk ini nya sih ya standar lah ya beginilah di bangku baris ketiganya enak sih di bangku baris kedua atau baris pertama oke